Yang bagi an yakuna addakiru ala akmali assifati Hendaklah, sepatutnya lah, selayaknya lah, sewajarnya lah Ad yakuna addakiru Bagi orang yang berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan Anak akmali assifati, hendaknya dia dalam keadaan yang paling bagus Kalau kita dikir Bu, kalau kita mau ketemu sama bupati, kira-kira nyari bajunya yang bagus atau yang jelek? Bagus ya Kalau ketemu gubernur, lebih bagus lagi Kalau ketemu presiden, masya Allah Kalau perlu ngutang bajunya, ya bu ya Ketemu menteri, ketemu presiden, ketemu presiden apa namanya, Amerika Wah ya, bila macam disiapin Nyewa dulu, pinjem dulu, beli sama orang Kalau perlu minta dulu, gitu kan baju Bagaimana kalau kita menghadap Allah Allah subhanahu wa ta'ala Pemiliknya bupati Pemiliknya gubernur Pemiliknya presiden Itu maka sebabnya Para ulama, ya terdahulu Itu kalau mau menghadap Allah Mereka dalam keadaan yang paling baik Bukan pada saat ketemu sama Allah Itu sisa Sisa waktu Sisa pakaiannya Sisa konsentrasinya Sisa segala macam Nah disini disebutkan Ya kunu ad-dakir ala akmalis sifat Hendaklah kalau kamu mau zikir sama Allah Kamu mau mengingat sama Allah Dalam keadaan yang paling baik yang kamu bisa Ya Kalau kamu misalnya Ya dalam keadaan duduk Duduklah yang khusyuk Menghadap sama Allah Ya Saya ingin nanya Ya kalau misalnya kita Kira-kira Kalau Allah itu dihadapan kita Lalu kemudian Kita sedang mengingat Allah apa yang kita lakukan Duduk pun Kemungkinan gak bisa kita Memandang ke depan Mata kita tertunduk ke bawah Lalu hati kita Hushyuk ingat Takut ada yang salah Nah begitulah yang disebut Akmalis sifat Jadi bapak ibu sekalian Yang paling tinggi dikir itu adalah Ketika sholat Maka ketika sholat Min akmalis sifat Dalam keadaan yang terbaik kita Dalam keadaan yang rapih Dalam keadaan yang hatinya hadir Menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang dimaksud Dengan Apa yang ditulis oleh mu'alif Dengan Akmalis sifat Dikatakan berikutnya oleh beliau Wa inkana jalisan Fi mawdi'in Istakbala al-qiblata Kalau dia sedang duduk Kalau dia mampu Usahakan dia menghadap Qiblat Kalau kita zikir Wajib gak menghadap Qiblat? Wajib gak bu? Tidak wajib Tidak wajib Tidak wajib menghadap Qiblat Tapi se-yogianya Sepantasnya Kalau sanggup Kalau mampu Kalau gak memberatkan Kita menghadap Qiblat Kenapa? Karena itu lebih af Lebih afdol Mohon maaf nih anak saya Rame Sama kayak bapaknya waktu kecil Jadi seperti itulah Anak-anak Nah kemudian Dikatakan disini Wajalasa mutadallilan Mutakhashian Bisa kinatin Wawikar Jadi Hendaklah ketika duduk itu Mutadallilan Apa itu mutadallil? Mutadallil itu Merasa hina Siapa yang lebih mulia dari Allah? Siapa yang lebih suci dari Allah? Siapa yang lebih hebat dari Allah? Siapa yang lebih kaya dari Allah? Siapa yang lebih indah Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau kita lagi ngadem Bu Mutadallil Ya Merasa hina diri kita Ya Allah Kotornya manusia ini Kotornya saya ini Yang sedang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Lemahnya saya Banyaknya maksiat saya Itu pada saat kita mengingat Allah Allah Jadi terjawab ya bu Kenapa selama ini kok kita dikir-dikir Tapi kok Tidak pernah dikabul sama Allah Ya bu ya Tidak di sini Tapi di sini orang soleh semua InsyaAllah Kalau wajahnya Wajah orang soleh semua ini Andika ini orang soleh Ya Maulana orang soleh Bosama Aldi Orang-orang soleh semua Nah ini Jadi Hendaklah kita Dengan mutadallil Ya Kemudian Mutakhasyian Dengan khusyuk Konsentrasi penuh Bisa kinatin wawitar Tenang badannya Ya Kemudian Apa namanya Berwibawa Menjaga Ya Jangan sampai nanti Kita berzikir Terus Wah ada orang lewat Di jalan Lihatin Gitu kan Ya Ada misalnya di TV Ada artis Wah Sambil dikir itu Tapi matanya Ngeliatin situ Wah itu orang Gimana itu Ngingat Allah Atau ngingat syaitan Apalagi ngingat Allah Ya matiin dulu latifinya Demikian Jadi itu yang dimaksud dengan Mutakhasyian bisakinah Kemudian Walau zakar ala zayri hadihi al-ahwal Jazak wala karohah fi haqtihi Ya Pertanyaannya Kalau kita gak dalam keadaan begitu Ya Duduk gak ngadep kiblat Ya Lalu kita zikir Juga kemudian Tidak-tidak Dengan mutakhasyik Dengan ini Boleh gak Dikatakan disini Jazak wala karohah Boleh-boleh aja Ya Sepanjang kita jangan sampai Nanti gara-gara Habib bilang itu Harus khusyuk Kalau zikir Saya gak bisa khusyuk Gak usah zikir aja Nah Kacau kan kalau begitu ya Yang disalahin Habib Nabil nanti Ya Tuh denger ceramahnya Habib Nabil Suruh khusyuk Kalau zikir Kalau gak zikir Kalau gak khusyuk Berarti saya Percuma dong zikir Berarti saya gak usah zikir aja Nah Kalau seperti itu Salah Ya Dikatakan disini Kalau pun tidak bisa Seperti itu Jazak wala karohah Fihab tihi Dibolehkan Dan tidak Makruh Hukumnya Lakin In kana Bi khairi udrin Kana Tarikan Lil Afdali Ya Tetapi Kalau dia begitu Karena bukan Karena ada Uzur Biasa-biasa Gak ngadap Qiblat Gak khusyuk Sebenarnya gak ada Uzur Gak ada hal yang Membuat dia berat Melakukan itu Maka dia Meninggalkan Yang Afdol Mau gak bu Meninggalkan Yang Afdol Kalau yang Afdol Pahlanya lebih gede Lebih sedikit Lebih besar Dibandingkan Dengan yang Tadi Saya lebih berpikir Tapi saya belum bisa Khusyuk Terusin dikirnya Jangan berhenti Tapi Kalau kita latih Untuk khusyuk Maka itu Lebih Baik lagi Begitu tujuannya Ya